Republik Rakyat Tiongkok Republik Rakyat Tiongkok atau secara umum disebut sebagai Tiongkok maupun China adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan luas daratan sekitar 9,6 juta km persegi menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia China adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang menerapkan sistem demokrasi komunis Kepala negara adalah presiden sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun Nama ibu kota China adalah Beijing Kota ini juga berubah dua kali dari Beiping atau Peiping menjadi Beijing atau Peking Yang pertama dibawah Kaisar Yongle dari dinasti Ming yang memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Beijing Yang kedua pada tahun 1949 ketika Partai Komunis Tiongkok menjadikan Beijing sebagai ibu kota Tiongkok Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok China memiliki daratan yang sangat luas keempat di dunia Tiongkok tercatat sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak Tiongkok tidak hanya dikenal dengan keindahan alam dan kulinernya Melainkan juga dikenal sebagai negara asal panda dan penghasil sutra terbaik Julukan negara China adalah negara tire bambu Ada beberapa alasan mengapa China disebut sebagai negara tire bambu Beberapa alasannya adalah tanaman bambu dapat dengan mudah ditemukan di China Karena pertumbuhannya yang melimpah di sana Julukan bambu sendiri disematkan karena tanaman bambu Tiongkok yang sangat terkenal Yaitu bambu samultiplex Tirei bambu adalah istilah yang muncul pada masa perang dingin Untuk menggambarkan sekat antara wilayah yang berada di bawah kendali rezim komunis China Dengan negara-negara non-komunis Istilah tirai bambu muncul setelah tirai besi yang dikenal sebagai julukan Uni Soviet Dengan batas darat sekitar 22.800 km Tiongkok berbatasan dengan Korea di sebelah timur Mongolia di utara, Rusia di timur laut, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan di barat laut Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, dan Bhutan di barat dan barat daya Dan Myanmar, Laos, dan Vietnam di selatan Ketika kita berbicara tentang negara China Maka sekilas di benak kita yang terlintas adalah wisatanya yang paling populer Yaitu salah satunya adalah tembok besar China Tepatnya di Sanhaiguan Sanhaiguan sering dijuluki sebagai Old Dragon Z Tempat ini diberi nama demikian Karena ujung tembok besar China Memang menyerupai naga panjang Yang kepalanya terbenam di laut Tembok besar China Tembok besar China adalah bangunan terpanjang sepanjang sejarah Yang pernah dibangun oleh manusia Tembok raksasa ini tampak berdiri kokoh dan megah Tembok besar China ini masuk dalam daftar tujuh keajaiban dunia Karena ukurannya yang besar dan menyimpan banyak sejarah Demikianlah tadi Sedikit ulasan tentang negara China Jika ada masukan atau komentar Silahkan tuliskan di bawah kolom video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini